Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, I am fine, thank you. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ustada. Hari ini kita akan belajar tema 2, tema 4, PB5 dan 6. Oke, are you ready? Yes, we are ready. Perhatikan slide berikut. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3 dan 4. Warnai, kemudian ceritakan pada temanmu. Perhatikan gambarnya. Nomor 1, ini Edo dan Udin. Mau janjian bersama. Sampai jumpa besok ya, kata Udin. Keesokan harinya, Udin menunggu Edo di bawah pohon. Dia membawa buku cerita. Tidak lama kemudian, Edo datang. Mereka kemudian asik membaca buku cerita bersama. Setelah membaca buku cerita, mereka akhirnya pulang. Udin senang sekali bisa berbagi dengan Udin. Beni mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Sekarang kita akan belajar pola. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Nah, sekarang kita cari pola yang sama dengan pola yang sebelah kiri. Mana yang sama? Yang nomor 1, 2, atau 3? Oke, pintar. Yang nomor 1. Sekarang, pola berikutnya. Perhatikan gambarnya ya. Mana yang sesuai ini? Pola nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Oke, good job. Nomor 3. Pola yang nomor 3. Diperhatikan ya gambarnya ya. Nah, yang sama mana? Nomor 1, 2, atau 3? Oke, pintar. Gambar yang nomor 2. Sekarang, pola gambar yang terakhir. Disimak ya. Dilihat gambarnya mana yang sesuai. Oke, yang sesuai adalah gambar yang nomor 2. Sekarang, gambar berikutnya. Perhatikan pola berikut ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Ini perhatikan. Yang dilingkari, pola kecil sedang besar. Berarti yang dilingkari, pola yang sama, kalian lingkari. Dengdong. Dengdong. Nah, sekarang pola yang kedua. Tabung berwarna biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Nah, seperti contoh di atas. Berarti kita lingkari. Biru, merah, kuning. Kita lingkari. Biru, merah, kuning. Dan seterusnya. Nah, sekarang pola yang terakhir. Tumpukan buku dan pensil. Tumpukan buku, pensil. Tumpukan buku, pensil. Tumpukan buku, pensil. Kita lingkari. Buku, pensil. Buku dan pensil. Buku dan pensil. Buku dan pensil. Bisa ya? Oke, pintar. Sekarang kalian sudah dapat membedakan polanya. Ada pola yang berdasarkan perbedaan ukuran. Ada pola yang berdasarkan perbedaan warna. Dan ada pola yang berdasarkan perbedaan jenis benda. Sekarang Benny dapat membaca pola. Dia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda yang belum ada. Perhatikan ya gambarnya. Ada bola kecil sedang besar. Berarti sampingnya bola kecil sedang besar. Titik-titik kita gambar bola kecil. Baru bola sedang dan besar. Oke. Gambar pola berikutnya berdasarkan warna. Tabung merah, biru, kuning. Tabung biru berarti kita harus menggambar tabung berwarna merah. Betul. Tabung kuning, tabung biru, tabung merah. Sampingnya kita gambar tabung kuning. Jempol. Sekarang gambar pola yang terakhir. Ada tumpukan buku. Pensil. Tumpukan buku, pensil. Berarti kita harus gambar tumpukan buku. Pintar. Terus ada gambar pensil. Ada gambar tumpukan buku. Berarti kita harus menggambar pensil. Pensil. Good job. Sekarang anak-anak dapat tugas dari ustada. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Selanjutnya lingkari pola yang kalian temukan. Terakhir mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Oke. See you. Good luck. Selamat mengerjakan. Jangan lupa pesan ustada ya. Yang pertama. Don't forget to pray on time. Sholat tepat waktu. Nomor dua. Don't forget to read holy Quran. Rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga. Don't forget to obey your parents. Hormati patuh pada orang tua. Yang keempat. Don't forget to study at home. Rajin belajar di rumah. Dan yang terakhir. Kelima. Be careful. Hati-hati. Jika keluar rumah harus pakai masker. See you. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.